Intro Politik Dinasti Ugal-Ugalan Sutoya Abadi Dalam ilmu komunikasi namanya Playing Fit Team Seolah tidak bersalah bahkan mereka yasa dirinya tidak terlibat perangai anak-anaknya yang diorbitkan jadi penguasa Anak-anak ingusan itu masuk lingkaran kekuasaan berkat pengaruh ayahnya yang menduduki jabatan sebagai presiden Mereka memiliki amunisi finansial begitu besar di belantara politik Membangun politik dinasti tanpa malu-malu terlalu vulgar memanfaatkan kekuasaannya setelah gagal menudapil pres untuk perpanjangan masa jabatan presiden Maka dilakukan rekayasa mengubah batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun Ini semata-mata agar anaknya bisa lolos maju sebagai cawapres Semua perangkat kekuasaan terus melakukan penyesatan logika Tampak kehidupan politik julas, nepotisme yang menghina kepatutan, lembaga hukum yang melayani kekuasaan Tidak peduli itu kekuasaan pemerintah dan DPR untuk mengubah undang-undang Mental bahwa penguasa adalah hukum telah nancap dalam otaknya Tidak peduli itu melanggar konstitusi atau tidak Mereka memanfaatkan situasi ketika DPR sudah menjadi bebek lumpuh Diciptakan grand design kekuatan gangguan digital rakyat dibuat sibuk bertarung dengan hal-hal receh Dan lupa dengan hal-hal yang sangat substantif Konflik sosial pada akhirnya telah mencabik sesama anak bangsa Mereka terjebak pada mental jongos Penguasa dan pengusaha alias pengpeng dikerahkan demi ambisi politiknya Sekaligus sebagai bagian membuat perlindungan keselamatan pas kalengser Keadaan makin rumit untuk memperbaiki kerusakan Indonesia Harus dilakukan perubahan radikal, mendasar, dan harus berani keluar dari kekangan oligarki Serta membebaskan presiden yang terjebak sebagai punika Tragis benar Otoritas hak-hak warga negara terpenjara sistem buruk Yang tidak bermodal kesalahan sosial dan demokratis Negara akan menjadi mainan para bandit, bandar politik, dan ekonomi Mereka akan memainkan anak ingusan sebagai tumbal permainannya Profesor Rizal Ramli mengatakan Kok nasib rakyat dan bangsa dipermainkan dengan anak-anak bawang tidak berkualitas KKN pula Kita benar-benar dalam kondisi bahaya Dengan mempertaruhkan Pilpres 2024 Diacak-acak oleh kekuasaan dinasti yang ugal-ugalan Dipertaruhkan sebuah tanah air Sejumlah nilai-nilai kebijakan Sebuah generasi baru yang berjuta-juta Terima kasih telah menonton!